Perangkat Desa Tugerejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, mengamankan 8 orang yang diduga melakukan penipuan dengan modus menjual kalender 2023 atas nama Pondok Pesantren di Seragen. Pengurus Musola Nurul Mustafa yang dicatut oleh Santri Gadungan ini didatangkan ke Balai Desa Tugerejo untuk memperjelas duduk perkara permasalahan tersebut. Aksi Santri Gadungan ini dinilai sangat meresahkan karena ada unsur pemaksaan ketika menjual kalender kepada sejumlah warga. Setelah dikumpulkan, para pelaku ini akhirnya mengakui perbuatannya dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan aksi tipu-tipu dengan mengatasnamakan Pondok Pesantren. Jadi disitu sudah diterakan Pondok Pesantren Putra dan Putri, tetapi disitu belum ada yayasan atau Pondoknya itu belum ada. Masih mau dirintis, disitu ada musola dan majelis dikiraja. Agung Witanto menambahkan, Santri Gadungan ini sudah menjalankan aksinya selama 5 hari dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 9.500.000. Sementara himbawan untuk warga desa Tugurjo dan Kabupaten Kediri pada umumnya agar lebih berhati-hati bila ada penjual kalender keliling atau meminta bantuan dalam bentuk apapun. Dari Kediri, Yanwar Deddy, ngaporkan. Dari Kediri, Yanwar Deddy, ngaporkan.